Ratusan warga penggarap lahan Pakualam yang tergabung dalam forum komunikasi penggarap lahan pesisir, kami siang menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Kulonprogo. Mereka menuntut jaminan kompensasi ganti rugi lahan bandara baru di Temon, Kulonprogo. Ratusan warga pesisir Kulonprogo menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Kulonprogo, kami siang. Mereka merupakan petani penggarap lahan Pakualam di wilayah yang terdampak pembangunan bandara baru New York-Yakarta International Airport. Warga menuntut kejelasan kompensasi ganti rugi lahan bandara sebanyak sepertiga hingga setengah dari nilai ganti rugi lahan. Warga merasa turut andil dalam menaikan harga jual tanah di wilayah terdampak bandara. Nantinya pro Pakualam akan mendapat ganti rugi lahan senilai Rp727 miliar sebagai kompensasi lahan Pakualam Ground yang terdampak pembangunan bandara. Yang poinnya bahwa kita menuntut kompensasi yang layak. Yang layak itu menurut hitungan kami separoh atau sepertiga. Harapannya sebelum ada pembayaran tanggal 14 ya kita sudah ada kepastian. Karena kan sebetulnya Pakualaman itu sudah tahu gambarannya itu uangnya yang akan diterima segitu. Kemudian, 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 kemudian. Atas tuntutan ini, Pemkap Kulon Perogoh hanya berjanji akan menyampaikan tuntutan warga ke pihak Puro Pakualam. Intinya, apa aspirasi yang mereka sampaikan ini, ya akan kita sampaikan kepada pihak Puro Pakualaman. Ya nanti, antara Pak Bupati, ya ataupun saya, seberapa jauh bisa berkomunikasi dengan pihak Puro Pakualaman. Pencairan ganti rugi lahan bandara, rencananya akan diberikan 14 September mendatang. Warga pengelola lahan Pakualam Ground berharap segera mendapat kepastian dari pihak Pakualam terkait pembagian ganti rugi. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Pembagian ganti rugi lahan bandara, rencananya akan diberikan 5 tahun kemudian, 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 kemudian Terima kasih.